Uji coba penerapan ganjil genap di sejumlah cekpoin di Depok, Jawa Barat guna mengurangi penumpukan di titik pengecekan ganjil genap. Uji coba ini dilakukan khusus pada akhir pekan selama 6 jam. Berikut laporan reporter Felmi Loebella dan juru kamera Adini Anissa dari salah satu cekpoin uji coba pemberlakuan ganjil genap Depok, Jawa Barat. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat menerapkan sistem ganjil genap yang masuk dalam tahapan uji coba ataupun evaluasi di beberapa ruas jalan ataupun titik cekpoin di Depok, Jawa Barat. Salah satunya adalah di Jalan Insinyur Hajuanda, lokasi saya berada saat ini. Dan juga beberapa ruas jalan di antaranya adalah Jalan Margondara maupun Jalan Siliwangi. Pemberlakuan sistem ganjil genap ini merupakan salah satu cara untuk menekan ataupun mengurangi volume tingkat jumlah kendaraan yang terpantau meningkat hampir setiap akhir pekan. Sehingga untuk penerapan ini juga masih dalam tahapan uji coba khususnya di setiap akhir pekan yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Desember sampai dengan hari ini Minggu 12 Desember 2021. Dan nantinya tahapan uji coba ini akan terus berlangsung sampai dengan beberapa pekan ke depan untuk setiap akhir pekan. Dan juga ada pun beberapa kendaraan yang tidak masuk dalam kategori penerapan ganjil genap atau yang menjadi pengecualian di antaranya kendaraan darurat seperti ambulans maupun kendaraan pengangkut vaksin dan juga kendaraan lainnya seperti mobil pemerintah ataupun mobil lembaga pemerintahan dan juga mobil pengangkut BBM dan juga BBG yang tidak masuk dalam kategori penerapan atau penindakan dari uji coba sistem ganjil genap. Ada pun untuk tindakan penilangan dan juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ini belum diberlakukan karena masih dalam tahap uji coba dan juga evaluasi. Sementara kendaraan lainnya seperti kendaraan roda 2 juga belum masuk dalam tahapan sistem penerapan ganjil genap karena juga masih dalam uji coba ataupun evaluasi. Kedepannya diharapkan dengan penerapan sistem ganjil genap khususnya di kota Depok, Jawa Barat dapat memberikan sosialisasi juga bagi pengendara untuk lebih mengetahui beberapa titik poin ataupun checkpoint yang menjadi titik penerapan sistem ganjil genap sehingga dapat mematuhi segala aturan yang berlaku terutama terkait dengan sistem ganjil genap yang berlaku sesuai dengan tanggal maupun harinya.